Berikutnya, pemerintah kota Bandung mulai mengoperasikan mesin parkir elektronik di beberapa kawasan di kota Bandung. Pembayaran parkir menggunakan uang non-tunai tersebut untuk mencegah kebocoran pemasukan pendapatan asli daerah. Setelah lama mangkrak, pemerintah kota Bandung akhirnya mengoperasikan mesin parkir elektronik di seluruh kawasan pusat kota mulai 14 Juni lalu. Saat ini, pemerintah kota Bandung telah memasang 445 mesin parkir elektronik di 221 titik di wilayah kota Bandung. Parkir meter elektronik tersebut masih dalam tahap sosialisasi dan akan dilakukan evaluasi selama dua bulan ke depan. Parkir meter ini diharapkan bisa meminimalisir kebocoran pendapatan asli daerah dan bisa meminimalisir parkir liar oleh oknum masyarakat hingga preman. Kita sedang percobaan, testing, mudah-mudahan ada evaluasi dalam dua bulan efektivitas apakah bisa mengurangi preman parkir. Yang pasti juru parkirnya nanti dibayar oleh kita sebagai pengatur yang membuat kedisiplinan bisa berlangsung dengan simpan. Pengoperasian mesin parkir elektronik ini terbilang mudah. Pengguna parkir tinggal menempelkan kartu pintar yang bisa diperoleh di Bank BNI, Mandiri, dan BRI. Kemudian pilih jenis kendaraan yang akan diparkirkan, lalu masukkan nomor polisi kendaraan dan tentukan durasi waktu parkir. Selanjutnya, bayar jumlah nominal sesuai durasi waktu. Bentuk mobil, satu jam pertama Rp3.000 dan Rp2.000 per jam berikutnya. Sementara untuk motor, Rp2.000 untuk jam pertama dan Rp1.000 per jam berikutnya. Namun, hingga saat ini sebagian besar masyarakat pengguna kendaraan belum seluruhnya memiliki kartu parkir elektronik. Di beberapa lokasi transaksi parkir masih dilakukan manual oleh petugas parkir. Mesin parkir baru menerima pembayaran melalui layanan kartu bayar elektronik yang dirilis Brizi Bank BRI, Imani Bank Mandiri, dan Tapkes BNI. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.